Hai sistem rendaman basah yang diendapkan dengan cairan ribon yang ramah lingkungan ingin tahu cara kerjanya guys ikuti terus video ini halo guys jumpa lagi di channel dinartok bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik-baik semuanya di awal puasa ini saya akan tutorial mengenai sistem rendaman dengan sistem basah yang nantinya akan saya endapkan dengan cairan ribon tadi saya live streaming karena jaringannya endap bagus putus saya ulangi lagi tidak dengan live streaming guys oke guys kalau menurut anda video ini bermanfaat berpura serta menginspirasi untuk anda maka jangan lupa tekan tombol subscribe nya dan share ke teman-teman anda yang membutuhkan yang belum mengerti mengenai masalah siraman rendaman ini oke rendaman batuan ini guys dengan sistem basah yang dengan sistem basah yang ramah lingkungan dan nyalakan loncengnya agar anda tidak pertinggalan dari video-video terbaru dari channel dinartok ini guys selamat menonton oke langkah pertama ini guys ini cairan yang sudah saya rendam selama hampir seminggu tim basah ini guys ya sudah saya larutkan dan untuk video yang pertama part pertama bisa anda lihat nanti di deskripsi guys nanti linknya akan saya taruh di deskripsi ya untuk kalau anda ingin tahu masalah ya treatment dan pelarutannya ini sekarang yang empat kedua adalah pengendapannya oke tapi sebelum itu kita cek dulu PH nya apakah PH masih tetap di sebelas karena PH harus dicek setiap hari guys kalau PH nya turun atau naik kalau turun kita naikkan sebelah 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 sekarang akan kita cek ya PH nya 11,3 ini guys oke bagus 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 ini guys sekarang saya lanjutkan untuk menuangkan cairan yang diambil besar ini kebawah karena kerannya ini mati guys kesumbat maka satu-satunya jalan ya paling cepat ya kita kita udah gini guys ya udah bisa pakai ini tapi pelamaan guys ya pakai ini aja udah cukup nah setelah itu kita siapkan saringan guys ini saringan ya ini sudah sebagian saya saring kita siapkan saringan nah nah ini saring setelah setelah kita turunkan cairanya ke kecil tempat yang kecil kita saring guys cairanya agar tidak kotor sebelum saya dapatkan dengan cairan lipon harus disaring dulu supaya bersih ya ini guys ya ini saringan 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 yang pertama ya cukup ya saringan kucing saringan kedua setelah saya saring semuanya dan sudah masuk semuanya cairanya ke ember yang di video tersebut guys maka langkah berikutnya yaitu saya cek lagi pH nya dan kalau pH masih tetap 11 maka akan saya turunkan dan pH nya antara 8-9 guys dan penurunan pH nanti saya berikan cairan lipon ya guys langkah selanjutnya setelah saya saring ya ini hasilnya guys hasilnya dari penjaman dengan basa yang saya larutkan dengan sistem basa guys yang ramah lingkungan ini hasilnya setelah ini saya akan mendapatkan dengan ribon ya itu dengan aluminium hitab ini guys aluminium ini akan saya masukkan ke situ tapi harus di pH 9 guys sebelum saya masukkan saya ukur dulu pH nya berapa oke ini saya cek pH nya masih 11,3 guys oke 11,3 masih bagus ini ya sekarang akan saya masukkan aluminium aluminium saya masukkan aluminium dan TH harus dikurunkan guys ya ini aluminium guys saya masukkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ke economy dan mikrat ini sangat tebal ya kita menangis ini es, asam mikrat HNO3 kita kasih secuknya ceris saya aduk-aduk guys supaya merata cairan ribon tersebut untuk mengendapkan cairan basah tersebut guys kita cek lagi guys bagiannya guys, sudah di TH9 kita bagus 9 dan TH9 terus oke nanti sudah di TH9 ini saya diamkan satu hari kalau sudah ada endapannya endapan nanti akan saya saring saya bilas dengan air besi dan saya lostrain baru saya logangkan nah untuk video ini ini sekian dulu karena harus menunggu 1x24 cap untuk mengendapkan cairan batuan sistem rendaman basah ini guys mantap mantap bisa anda lihat itu guys setelah saya re-pon sudah terdapat ini guys endapan-endapan ini sudah mau naik turun nah sudah mau naik turun sudah mau naik turun selesai pertamanya akan saya diamkan 1x24 cap biar endapan pada turun semua endapan datanya guys ini airnya sudah bening yang di atas ini turun terus oke yuk ikuti terus channel Dinarfer ini jangan subscribe kalau anda ingin tahu hasil dari proses rendaman basah dan diendapkan dengan cairan lipon yaitu harmonium nitrat oke guys kalau untuk anda video ini bermanfaat berguna dan menginspirasi untuk anda jangan lupa tekan tombol pojok kanan bawah yang berluku gambar saya terima kasih guys terima kasih terima kasih terima kasih